Raja Silat Jelit 32. Kedua orang darah itu lantas menyahut dan maju ke depan. Lim Teo lantas memberi pesan beberapa patah kata kepadanya akhirnya si gadis cantik pengengon kambing mengundurkan diri ke samping ayahnya untuk melindungi keselamatan dari Li Elo Oje sedangkan Li Xiaowie bertindak sebagai saksi. Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing yang mendengar Dian Pian Xiao Chu hendak menggunakan care ini untuk bertanding dalam hati merasa amat khawatir sekali buat diri Lim Teo, air muka mereka berubah semakin tegang pertandingan yang berada di luar ilmu silat ini siapapun tiada yang merasa punya pegangan untuk memenangkannya. Padahal Dian Pian Xiao Chu sendiri pun tidak punya pegangan yang kuat untuk menangkan pertandingan ini, cuma saja dia yang mengerti babak kedua pasti akan menemui kekalahan lantas memikirkan Stukera, yang unik bersamaan pula dia pun sudah menang satu kali. Sekalipun babak ini menemui kekalahan di tangan Lim Teo dia masih punya satu kesempatan terakhir untuk menangkan Lim Teo, karenanya dia tidak merasa begitu tegang seperti diri Lim Teo. Tangannya segera digape, mendadak dari sisi puncak meloncat keluar seorang bocah cilik berbaju putih yang meloncat ke samping Lim Teo dan Xiaowie. Bocah cilik ini juga bertindak pula sebagai saksi. Li Lo Ogie sendiri pun merasa keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Walaupun dia terluka tetapi dengan paksakan diri berdiri juga untuk menonton pertandingan itu. Pertandingan dimulai dengan Tian Pian Xiao Chu yang menyambit semua orang melihat dia mencocokkan tempat serta tenaganya dahulu kemudian dengan menimbulkan desiran yang amat keras batunya dengan sangat tepat sekali melayang sejauh 200 tindak. Dia merasa amat puas sekali dengan hasil yang didapatkan ini, dengan pandangan mengejek dia memperhatikan diri Lim Teo lalu tertawa dengan kerasnya. Haa 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 sekarang giliranmu serunya. Dengan termangu-mangu Lim Teo memandang batu sebesar kepalan yang ada di tangannya dia merasa tidak punya pegangan untuk menangkan diri Tian Pian Xiao Chu, tetapi lemparan ini akan menentukan nasib selanjutnya. Lim Teo benar-benar merasa amat tegang keningnya sudah penuh dibasahi oleh peluh yang menetes keluar dengan amat derasnya, sewaktu dia hendak melemparkan batunya itulah tiba-tiba titik. Tahan terdengar Lialo Ojiye membentak keras. Setelah itu dengan langkah yang sempoyongan dia berjalan mendekati diri Lim Teo. Sutit, hatimu merasa tegang pikiran tidak tenang bagaimana bisa lemrar jauh batu ini tegurnya. Ingat menyambit batu adalah menggantungkan tenaga dari jari, pergelangan tangan, pinggang serta kaki lalu bersama-sama mendorong ke depan, kalau tidak begitu kau bakal kalah, oleh karena itu pikiran barus tenang hati harus mantap sehingga dengan demikian baru bisa menangkan pertandingan babak ini. Karena lukanya belum sembuh dan sekarang dia harus banyak berbicara nafas dari Lialo Ojiye jadi tersengal-sengal, dengan perlaban dia mengundurkan diri dua langkah ke belakang. Ingat, pantangan yang penting hati tak boleh tegang peringatnya. Agaknya Tian Pian Xiao Chu sudah merasa tidak sabaran lagi, dia segera lertawa dingin tiada hentinya. Li Seng, kedasyatan tenaga dalam Lim Teo apa perlu kau ajari lagi ejeknya? Kehang, kau bangsat berhati licik apa ini yang disebut pertandingan tenaga pukulan balas ejek Lialo Ojiye sambil tertawa dingin. Bila mana sungguh-sungguh mengadu tenaga pukulan, cukup satu setengah jurus saja sudah lebih dari cukup untuk mencabut nyawamu. Tian Pian Xiao Chu tidak suka beribut lagi dengan Lialo Ojiye. Dia segera menoleh dan memandang ke arah Lim Teo yang siap-siap hendak menyambitkan batunya. Lim Teo ternyata menurut saja apa yang sudah dinasehatkan oleh Lialo Ojiye pikirannya segera dipusatkan hawa murninya disalurkan ke seluruh badan lalu dikerahkan ke arah jari tangan kanannya serta pergelangan tangannya. Seluruh jalan darah maupun nurat-urat nadipenghalang tubuhnya sudah berhasil ditembusi, sudah tentu hawa murninya dengan amat lancar sekali berhasil disalurkan ke arah pinggang serta kakinya. Setelah pikirannya berhasil ditenangkan, hawa murninya disalurkan ke seluruh tubuh kemantapan hatinya semakin bertambah, rasa tegang yang semula meliputi hatinya pun jadi lenyap tak berbekas mendadak tanda seru. Enci Ie, lihat baik-baik satu teriaknya keras. Tubuhnya maju dua langkah ke depan pinggangnya sedikit ditekuk tangannya diayunkan ke depan. Sereet dengan disertai suara desiran yang amat tajam batu itu bagaikan berkelebatnya sinar kilat dengan cepatnya meluncur ke depan. Hanya dalam sekejap saja batu itu sudah melampaui batas dari Tian Pian Xiaocu dan jatuh beberapa puluh kali di depannya. Li Xiaowie yang melihat kejadian ini saking girangnya lalu berteriak-teriak. Akaha adik Teol kau menang. Titik kau menang teriaknya keras. Semangat Li Elojian pun berkobar kembuali, karena hatinya lega badam pun tak kuasa lagi jatuh terduduk kembali ke atas tanah. Lim Teo U sendiri pun segera menghembuskan napas panjang, keringat yang membasahi keningnya setetes demi setetes meluncur keluar hagaikan curahan hujan membuat seluruh pakaiannya jadi basah kuyuk. Dengan kemenangan ini ketegangan yang mencekam seluruh hati Lim Teo U pun jadi buyar dia lalu menoleh memandang ke arah Tian Pian Xiaocu yang lagi berdiri termanggu-manggu. Wajahnya kelihatan amat kesal, kini tinggal satu babak saja bila dia menang masih tidak mengapa, bila kalah. Untuk pertama kalinya pada ujung bibir Lim Teo U tersungging satu senyuman. Ke Xiaocu sekarang menang kalah sudah seimbang, dan kini aku ingin menjajal barisan burung terkutukmu itu ujarnya sambil tertawa. Heee, heee baik kau jangan memandang rendah burung. Burung eangku miraka bisa menghancur kau seluruh. Tubuhmu hingga koyak-koyak teriak Tian Pian Xiaocu sambil tertawa dingin. Saat ini semangat dari Lim Teo U sudah berkobar-kobar mendengar perkataan itu dia lantas tertawa terbahak-bahak dengan amat nyaringnya. Hahaha, ke Xiaocu aku lihat binatang-binatang berbulu itu semuanya panya sifat ganas dan buas, aku mau tinggali seekor saja untuk kau bawa pulang. Mendadak pikiran licik kembali berkelebat di dalam benak Tian Pian Xiaocu dengan meminjam kesempatan inilah dia kepingin mencari kemenangan di dalam babak yang terakhir ini. Bagus sekali, kita putuskan demikian saja, bentaknya dengan suara yang keras. Bila mana kawanan burung elang itu kau basmi sehingga ketinggalan seekor saja maka angap saja aku yang kalah sejak ini hari Tian Pian Xiaocu tidak bakal muncul kembali di dalam bulin, bila ma'a masih ada seekor saja yang berhasil terbang di angkasa maka kaulah yang bakal kalah. Begitu perkataan tersebut diucapkan keluar. Li Elojie Li Xiaowie maupun si gadis cantik pengengon kambing jadi merasa terkejut. Burung elang adalah jago dari ratusan burung, mereka pun bisa terbang bagaikan kilat cepatnya di angkasa, sekalipun kepandaian silat dari Lim TOU sangat tinggi jangan harap bisa basmi kawanan burung itu hingga musnah, kecuali dia bisa terbang pula. Li Elojie Dia pun tak akan bertanding kepandaian A dengan kau keledai tua yang bermuka tebal. Tian Pian Xiaocu yang melihat Li Elojie kembali mau ikut-ikutan, dalam hati merasa amat gusar. Li Seng, aku bukannya lagi bertanding dengan dirimu buat apa kau banyak bicara bentaknya dengan keras. Janji di antara kita belum diselesaikan apakah kau ingin diselesaikan sekarang juga bila mana kau memang punya nyali ayo sekarang juga kita mulai. Perkataan dari Tian Pian Xiaocu ini sungguh licik sekali terang-terangan dia tahu Luka Li Lujie masih belum sembuh dan tak dapat bertanding tapi dia sengaja memanasi hatinya. Li Elojie mana bisa kuat menahan bakaran hatinya di alantes kebutkan ujung jubahnya ke depan dan mementak keras. Baik, K. Ehang terimalah seran Sanku ini sepasang tangannya dipentangkan lebar-lebar dengan menggunakan jurusia yang lo ing, atau jalan bengkok menjatuhkan elang menubruk ke arah Tian Pian Xiaocu. Bian Pian Xiaocu yang melihat datangnya serangan itu segera tenawa dingin, tubuhnya merendah ke bawah sepasang telapaknya diangkat siap-siap melancarkan satu pukulan mematikan. Lim Teowuyar melihat Li Lojie tanpa memikirkan nyawanya sendiri sudah menubruk ke depan hatinya jadi anak terkejut. Supek jangan, bentaknya keras. Tubuhnya dengan menubruk ke depan, tangannya dan GN amat tepat sekali merangkul pinggang Li Lojie lalu bersalto di tengah udara dan kembali ke tempat semula. Supek luka dalammu belum sembuh saat ini tak leluasa untuk urgerak dengan orang ujarnya kepada Li Lojie. Walaupun Tian Pian Xiaocu berhati kejam tetapi sutip percaya masih bisa menangkap dirinya, harap Supek sudah menonton saja di samping. Li Lojie masih tak mau tahu, air mukanya sudah berubah. Jadi hijau membesi. Aku benar-benar merasa tak tahan melihat kelicikan dari kehangbangsat tua itu bagaimana makin kau bisa membasmi burungnya yang begitu banyak apalagi ada di tengah udara titik. Supek soal ini sutitmu sudah punya perhitungan sendiri aku pasti tidak akan meninggalkan barang seekor burung pun yang bisa dibawa pulang, aku percaya bila menghadapi mereka, mungkin sekarang Supek masih tidak percaya coba nanti lihatlah sendiri. Walaupun dalam hati Li Lojie masih merasa ragu-ragu tetapi mau tidak mau terpaksa dia harus mengangguk juga dan duduk kembali ke atas tanah. Si gadis cantik pengengon kambing dengan cepat bantu dia kembali untuk melancarkan jalan darahnya. Setelah itu Lim Teo baru putar badannya dan berkata kepayah Tian Pian Xiao Chu dengan suara nyaring. Ke Xiao Chu, menang kalah harus ditentukan oleh babak ketiga ini sekarang kau boleh kerahkan seluruh tenagamu. Dalam hati diam diam Tian Pian Xiao Chu merasa amat girang sekali melihat siasatnya termakan oleh pemuda itu. Mendadak dia angkat tangan kanannya ke atas kemudian disusul suara pekikan burung Raja Wali yang amat keras. Tampak dua orang bocah cilik satu putih satu merah dengan masing-masing membawa sebuah panji kecil berlari mendatang. Yang lelaki membawa panji hitam sedang yang perempuan membawa panji kuning masing-masing berdiri di sebelah timur serta sebelah barat dari puncak pertama itu. Lim Teo yang takut kawanan burung elang itu melukai orang-orang yang menonton di samping apalagi terhadap diri Li Lo Ojiye, dia lantas berseru memberi peringatan. Saudara-saudara Tu Ye U dari Butong Pei sekarang harap berhati-hati binatang buas dari ke Xiao Chu sudah mendapatkan latihan yang keras dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Sedikit salah e-pasang metu dapat terhajar buta badan terkoyak-koyak barang siapa yang membawa senjata. Rahasia lebih baik siap-siap di tangan saja untuk menghadapi suatu menungkinan. Setelah itu kepada Li Xiaowie serta si gadis cantik panggangon kambik ujarnya. Enci Ie, Wan Muai baiklah lindungi supek jangan sampai ditunggangi kesempatan itu oleh kawanan burung elang. Senjata rahasia Kiu Chu Gin Chiam dari Enci Ie pun boleh digenggam di tangan untuk siap-siap menghadapi musuh. Tian Pian Xiao Chu yang melihat sikap tegang dari Lim Teo U tidak kuasa sudah tertawa ringan. Lim Teo U lebih baik tidak usah merasa khawatir buat orang lain, aku tidak akan menggunakan kesempatan ini menyerang mereka ejeknya dengan suara keras. Sekarang kau bersiap-siaplah kedatangan dari burung-burung elangku amat cepat jangan dikata di basmi hingga habis cukup untuk menghadapi pun belum tentu kau bisa. Terima kasih atas peringatanmu Sahut Lirm Teo U dengan jengkel terhadap barisan burungmu ini aku Lim Teo U sudah pernah menemuinya. Tian Pian Xiao Chu tidak menjawab lagi dia cuma tertawa ringan kemudian mengulapkan tangannya. Kiem Jie serta Giok Jie keduanya orang bocah cilik itu segera mengangkat tinggi-tinggi panji kuning serta panji hitam tersebut. Setelah diteringi suara pekikan burung Raja Wali yang amat besar, dari empat penjuru sisi puncak pertama gunung Cingsia ini segera terdengar suara dengungan yang amat keras menubruk mendatang. Melihat hal itu Lim Teo U segera bersuit nyaring sehingga suaranya terpantul ke seluruh penjuru, tetapi dengan suara suitannya yang amat nyaring ini pula semua orang diam-diam memuji atas kesempurnaan dari tenaga dalam Lim Teo U. Sehabis bersuit nyaring Lim Teo U segera gerakan badannya berlari menubruk ke arah kawanan burung elang yang ada di sisi puncak itu. Kawanan burung elang itu sama sekali tidak menggubris. Bahkan sebaliknya terbang kembali ke angkasa. Beribu-ribu burung elang seketika itu juga memenuhi seluruh angkasa sehingga suasana dengan sendirinya ikut jadi gelap pula. Para jago yang hadir di atas puncak pertama Gunur Ching Xia sewaktu melibat kejadian ini semuanya dibuat tercengang sebaliknya saking bangganya Tian Pian Xiaocu tertawa tergelak tiada hentinya. Di dalam pandangan semua orang Lim Teo U lagi menubruk ke arah kawanan burung elang, padahal yang sebetulnya dia sedang berlari menuruni puncak pertama untuk menuju ke puncak kedua di mana tumbuh pohon shiong yang amat besar itu. Dia tahu kawanan burung elang yang amat banyak itu bila mana hendak dibasmi dengan menggunakan tenaga pukulan serta ilmu miringunkan tubuh tidak mungkin bisa berhasil, karenanya dia lari menuju ke pohon shiong yang amat besar itu untuk memungut jarum-jarum pohon shiong. Tidak lama kemudian dia sudah tiba di bawah pohon shiong itu dan naik ke atas pohon untuk kemudian dengan menggunakan jubahnya membungkus satu buntalan besar jarum-jarum pohon shiong, bila mana menurut jumlahnya dia ada persediaan satu kali lipat lebih banyak dari burung elangnya. Setelah itu Lim Teo U baru berlari kembali ke atas puncak pertama. Tian Pian Xiao Chu yang melihat Lim Teo U memungut sebegitu banyak jarum pohon shiong air mukanya segera berubah sangat hebat. Beberapa bulan yang lalu kawanan burung elang pun kebanyakan musnah di bawah serangan jarum itu kini melihat Lim Teo U hendak menggunakan kera yang sama untuk musnahkan kawanan burung elangnya. Hal ini membuat dia jadi terperanjat. Lim Teo U, kau hendak menggunakan kera yang paling kejam dan tak berbudi ini untuk menghadapi kawanan burung elang. Kutanya dengan suara gemetar mendengar perkataan. Itu Lim Teo U jadi melengak. Bukankah dia lagi bertanding dengan aku? Kenapa dia mengucapkan kata-kata ini pikirnya? Dia lantas menduga kalau kawanan burung elang ini ada kemungkinan setiap hari bergaul dengan Tian Pian Xiao Chu sehingga hatinya tidak tega melihat kawan-kawannya itu dibasmi. Berpikir sampai di sini tidak kuasa lagi dia lantas tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ke Xiao Chu kau merasa tidak tega dengan nyawa nurung burung elangmu ini bukan? Tian Pian Xiao Chu tahu dia sudah salah bicara, karenanya sekalipun mendengar perkataan itu mulutnya tetap membungkam. Saat ini kawanan burung elang sudah mengitari tiga kali ke puncak gunung Cingsha ini, kelihatannya sebentar lagi mereka akan melancarkan serangannya. Pada saat itulah tiba-tiba Lim Ton teringat kembali dengan kata-kata dari si orang tua berambut putih dari Hang San Pei, tanpa terasa hatinya jadi tergetar amat keras. Tian Pian Xiao Chu bentaknya secara tiba-tiba. Kalau memanggu ya kaum punya ikatan persahabaran dengan kawanan burung elangmu itu aku pun tidak akan memaksa. Aku Lim T.O.U tidak akan banyak membunuh, aku cuma melukai kawanan burung-burung elangmu saja tanpa sekalian mencabut nyawanya, bagaimana? Tian Pian Xiao Chu segera merasakan hatinya tergetar, dengan cepat titik dia anggukan kepalanya berulang kali. Lim T.O.U selama hidupnya aku belum pernah menaruh rasa kasihan kepada siapa. Tidak disangka ini hari menaruh rasa tidak tega terhadap kawanan burungku, ada kemungkinan ini disebabkan karena mereka adalah aku sendiri yang piara. Baiklah sikapmu yang begitu baik hati ini hatiku jadi rasa dikalahkan, kalau begitu kau harus berhati-hati. Selesai berkata di alantas bersiul kembali, seketika itu juga muncullah tiga ekor burung elang yang amat besar dari ujung. Langit yang kemudian mengitari di atas kepala Tian Pian Xiao Chu dan masing-masing dengan memencar di timur, barat dan selatan berputar-putar di sekeliling tempat itu. Semakin lemah kepungan dari kawanan burung elang itu pun semakin menyempit sepasang cakar yang runcing dari kawanan burung elang itu pun dengan tiada hentinya mengancam tubuh Lim T.O.U yang berada di tengah kalangan. Dengan cepat Lim T.O.U merauk dua genggam jarum pohon syong untuk siap-siap menghadapi musuhnya terdengarlah burung elang yang ada di sebelah timur berpekik nyaring di susul panji hitam dari bocah leaki itu dikibarkan dengan dipimpin oleh burung elang raksasa yang ada di timur. Kewanan burung itu mulai menerjang datang ke atas kepala Lim T.O.U kurang lebih lima kaki tingginya. Walaupun kawanan burung itu berada kurang lebih lima kaki tingginya dari atas permukaan tanah tetapi rumput pada bergoyang tersambar sayap yang kuat dari burung-burung tersebut. Menanti setelah kawanan elang dari seluruh penjuru mulai bergerak, udara jadi gelap, angin menyambar dengan kencangnya membuat hati setiap orang tergetar seperti hendak copot, sungguh lidah disangka barisan burung elang yang disusun oleh Tian Pian Siao Chu bisa demikian ganas dan dasyatnya. Setelah ketiga ekor Raja Wali besar itu lewat mendadak si bocah le laki itu mengerahkan kembali panji kuningnya dan menunjuk ke arah utara. Tiga ekor burung elang yang rada kecil dengan kecepatan yang luar biasa menerjang ke atas kepala Lim T.O.U lalu mencar menjadi dua arah dari kiri dan kanan mulai menunjukkan gaya yang menakjubkan. Lim T.O.U yang melihat kejadian itu lantas tersenyum. Kesiao Chu ujarnya sambil tertawa. Tidak aneh kalau kau orang merasa begitu sayang terhadap kawanan burung itu, kiranya mereka pun sangat menyenangkan sekali. Kedua ekor burung elang itu semakin lama terbang semakin rendah, saat ini jaraknya tinggal beberapa kaki saja. Baran saja Lim T.O.U hendak memuji kembali mendadak kedua ekor burung elang itu menutup kembali sepasang sayapnya lalu bagaikan kilat cepatnya meluncur ke arah Lim T.O.U. Lim T.O.U jadi amat terperanjat untuk melancarkan serangan dengan menggunakan jarum Pobon Siong sudah tak sempat lagi dengan terburu-buru sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat. Binatangka sungguh licik sekali titik makinya. Tetapi belum habis dia berkata mendadak kepalanya terasa amat sakit sepeiti dipukul martil besar dan sakitnya luar biasa. Aduh teriaknya tak tertahan lagi, jarum-jarum di tangan. Kirinya dengan serabutan segera disambitkan ke depan. Entah serangan itu mencapai hasilnya atau tidak tetapi dia dapat mendengar pada waktu itu Tian Pian Xiao Chu lagi tertawa tergelak-gelak dengan amat kerasnya. Lim T.O.U merasa kebanyakan sarangannya tadi tidak mencapai pada hasilnya sewaktu matanya dipentangkan kembali tampaklah sepasang burung elang tersebut sudah kembali lagi ke tempatnya semula. Dalam hati Lim T.O.U benar-benar merasa amat gusar, dia lantas menoleh ke arah Tian Pian Xiao Chu. Ke Xiao Chu bentaknya dengan keras kau jangan tertawa dulu, ketiga ekor burung elang itu aku mau nyawanya titik. Sekali lagi Tian Pian Xiao Chu tertawat kerbabak-bahak. Asalkan kau punya kepandayan butung burung elang yang ada di angkasa boleh kau tangkap semua. Di tengah suara tertawa panjangnya yang amat keras itulah sepasang tangannya kembali diangkat ke atas. Panji hitam yang ada di tangan bocah putih itu pun segera dikebutkan berulang kali. Dari sebelah timur, barat serta selatan segera terdengar suara pekikan burung elang yang amat keras sekali berkumandang datang di susul berkelebatnya berpuluh-puluh bayangan hitam di atas kepala Lim T.O.U. Kawanan burung elang itu dengan memecah jadi empat kelompok dan masing-masing kelompok memecah jadi tiga tingkat bersama-sama terbang mendatangi dan semakin terbang semakin rendah. Dengan mencekil kencang-kencang dua genggaman jarum pohon syong Lim T.O.U. dengan tenangnya menanti serangan musuh di atak berani berlaku gegabah lagi. Seluruh perhatian dari para jago yang hadir di atas puncak pertama gunung cingsia pun mulai tersedot ke atas kawanan burung itu, suasana menjadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Diam-diam dalam hati Lim T.O.U. mulai berpikir, aku tadi sudah menyanggupi untuk tidak menyambut nyawa kawanan burung itu melainkan cuma melukai saja, tapi jarum-jarumku disambitkan ke bagian mananya sehingga tidak sampai membuat kawanan burung itu jadi pada mati. Setelah berpikir pulang-balik akhirnya dia merasa bahwa melukai sayap adalah jauh lebih baik lagi apalagi asalkan setiap sayap terhajar sebatang jarum maka burung-burung elang itu tidak bakal terbang. Baru saja dia berpikir sampai di situ, tingkat yang paling bawah dari kawanan burung-burung elang itu sudah berada kurang lebih 10 kaki di atas kepala Lim T.O.U. Asal saja sedikit menerjang ke bawah maka hanya di dalam sekejap saja mereka akan mencapai pada sasarannya. Lim T.O.U. yang melihat kejadian itu jadi tidak sabaran lagi, mendadak di adong akan kepalanya membentak. Hei burung elang mulai serang, Lim T.O.U. sudah menanti tidak sabar lagi. Baru saja dia selesai berteriak dari antara kawanan burung elang itu ada salah seekor burung yang berkau-kau beberapa kali dan dikepalai oleh burung itu bersama-sama dengan kawanan burung lainnya segera menyerau ke bawah, bahkan keempat rombongan itu bersama-sama menerjang ke bawah. Bagus sekali kedatanganmu bentak Lim T.O.U. dengan keras. Menanti burung elang itu sudah ada pada dua kaki tingginya mendadak sepasang telapak tangannya bersama-sama menyambar ke depan dua genggaman jarum pohon syong dengan disertai suara desiran yang amat keras segera menyambar ke arah atas. Kawanan burung elang yang lagi terbang di atas kepala liena T.O.U. pun bersama-sama berpeki keras lalu berjatuhan ke atas tanah. Ketepatan dari serangan Lim T.O.U. ini sungguh luar biasa sekali bagian yang kena hajar bukan lain adalah kedua belah sayapnya sehingga sebagian besar kawanan burung elang itu pada rontok. Pentolan burung elang yang mengeluarkan suara pekihkan tadi pun terkena hajar sayapnya, dia berusaha untuk terbang kembali ke angkasa tetapi walaupun sudah berusaha beberapa waktu tidak berhasil juga, akhirnya sang tubuh tidak kuat lagi dan jatuh ke dalam semak melukar. Lapisan pertama gagal kembali lapisan kedua menerjang ke bawah bahkan jumlahnya kali ini jauh lebih banyak dari lapisan pertama. Beribu-ribu ekor burung elang bersama-sama menerjang ke bawah terpaksa Lim T.O.U. Peraup jarum-jarum itu tiada hentinya sambil menghajar burung-burung elang itu. Bagaikan curahan hujan kawanan burung elang itu pada rontok jatuh ke tanah dan ke dalam semak melukar. Sisanya dua lapis sewaktu melihat kawan-kawannya tidak berhasil juga melukai Lim T.O.U. Mereka tidak terbang jauh sebaliknya berterbangan di sekeliling tempat itu. Dengan demikian Lim T.O.U jadi terkurung dari empat penjuru, di atas kepalanya pun masih ada tiga lapis kawanan elang yang berjumlah ribuan mendesak terus ke bawah. Di dalam sekejap saja, sambaran angin berkelebat memenuhi angkasa, udara jadi gelap sehingga membuat hati setiap orang jadi berdebar-debar. Waktu itu ketiga ekor burung elang dan raja wali yang ada di utara, selatan, timur barat pun ikut memperkuat barisan, panji hitam yang ada di tangan anak lelaki itu pun digoyangkan semakin keras lagi membuat suasa hati jadi sedemikian tegang dan jadi semakin gaduh. Lim T.O.U berdiri di tengah kalangan tak bergerak, seluruh perhatiannya dipusatkan ke arah burung itu, tangannya rat-rat mencekal jarum Pobonsiong dan matanya mendelong tak berkedip. Kembali terdengar suara pekihkan nyaring dari burung raja wali, kawanan burung elang yang ada di lapisan kedua bagaikan menerima perintah bersama-sama menubruk ke bawah dengan dasyatnya. Hanya di dalam sekejap saja beribu-ribu ekor burung bersama-sama menyerbu ke bawah sehingga suasana menjadi amat ramai. Lim T.O.U yang melihat serangan dari kawanan burung itu makin lama semakin gencar dia takut tidak dapat menguasai waktu lagi maka dengan terburu-buru dia menyambitkan segenggam jarum menghajar jatuh peluhan burung elang yang ada di paling depan. Bersamaan itu pula tangan kirinya merop buntalan itu dan mengundurkan diri dari situ. Dengan berturut-turut dia menyambitkan kembali senjata jarumnya ke atas sehingga menghajar pecah satu lapisan dengan mengambil kesempatan itulah dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk berkelebat keluar dari kepungan. Melihat Lim T.O.U meninggalkan kalangan di dalam anggapan Tian Pian Xiao Chudia sudah ketakutan. Haa 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 Lim T.O.U ejeknya. Kawanan burungku. Belum mati separuh, bagaimanakah sudah melarikan diri? Kala'a begitu omongan besarmu tadi tidak lebih hanya seperti kentut belaka. H.M.N.J.M. Kau tidak usah banyak omong, nanti lihat saja hasilnya, seru Lim T.O.U sambil mengundurkan diri dari situ. Kiranya walau Lim T.O.U sudah meninggalkan kalangan tapi, dia tidak pergi jauh sebaliknya cuma berputar di sekeliling tempat itu. Sudah tenlu kawanan burung elang tidak mau melepaskan mangsanya dengan begitu saja, dengan tiada hentinya mereka mengejar dan mengurung diri Lim T.O.U. Dengan mergambil kesemratan itulah sembari lari Lim T.O.U melancarkan serangan mautnya, hanya di dalam sekejap saja kembali beratus-ratus burung elang rontok ke bawah. Dengan adanya kejadian itu kawanan burung elang lainnya tidak berani terbang terlalu mendekat, setiap ada kesempatan mereka baru menerjang ke bawah dan bila mana tidak hanya terbang saja di angkasa menunggu saatnya. Tidak lama kemudian Lim T.O.U bisa juga melihat sikapnya itu, kepercayaan pada dirinya sendiri pun semakin bertambah, mendadak sambil putar tubuh bentaknya keras. Kau binatang berbulu, ayoh pada turun semua titik. Di antara suara bentakan yang keras bukannya dia mengundurkan diri sebaliknya malah semakin mendesak ke depan, jarum-jarum di tangannya dengan tiada hentinya menghajar ke depan sehingga hanya dalam sekejap saja kembali beratus-ratus ekor burung rontok ke atas tanah. Dengan kejadian ini semangat bertempur dari kawanan elang lainnya pun jadi rontok, dengan disertai suara pekihkan yang amat keras mereka pada putar badan dan mengundurkan diri dari sana. Melihat akan kejadian ini Tian Pian Xiao Chu jadi jengkel, dia membentak keras lalu bersuit panjang, bocah cilik yang membawa panji hitam itu pun lantas meloncat ke tengah udara lantas menggoyang-goyangkan panji tersebut dengan keras sebanyak tiga kali. Ketiga ekor burung raja wali serta ketiga elang besar itu pun lalu berpekek nyaring parup dan cakarnya yang tajam dipentangkan, sayapnya dikibaskan dengan keras kemudian dengan ganasnya melukai kawanan elang yang mundur itu hingga koyak-koyak. Kawanan elang lainnya yang melihat kejadian ini jadi serabutan terpaksa mereka balik kembali untuk menyerang Lim T.O.U. Melihat teristiwa ini Lim T.O.U jadi gusar, dengan kerahkan tenaga murninya dia melancarkan seranaan menghajar ketiga ekor raja wali serta ketiga ekor burung elang yang ada di belakang kawanan burung raja wali itu. Tetapi elang-elang itu ada puluhan kali tingginya, sekalpun sudah kerahkan tenaga sepenuhnya jarum-jarum itu tak berhasil juga mengenainya melihat hal itu hatinya jadi sedikit bergerak. Dengan tanpa banyak pikir lagi dia memungut beberapa pecahan batu lalu sambil bersuit panjang dia meloncat ke atas dan melancarkan serangan ke depan. Titik. Binatang kau masih tidak suka menyerah bentaknya. Dengan memisah jadi tiga jurusan pecahan batu itu meluncur ke depan bagaikan kilat menyambar. Siapa tahu ketiga ekor burung raja wali itu pun amat cerdik, sambil kerah paruh, atau cakar atau pukulan sayapnya burung-burung itu memukul jatuh datangnya serangan batu itu. Lim TOU sama sekali tidak menyangka kalau raja wali itu demikian pandayannya, serangan yang dilancarkan dengan begitu dasyatnya bagaimana mungkin bisa mereka pukui jatuh dengan begitu mudahnya sekalipun jagoan berkepandayan tinggi dari buling belum tentu bisa melakukannya. Lim TOU yang melihat serangannya tidak mencapai hasil, tembuhnya pun dengan kecepatan meluncur ke bawah, tetapi sewaktu dia menundukkan kepala, permukaan tanah sudah tak kelihatan karena tertutup oleh kawanan burung elang yang amat rapat dan berjajar menutupi pandangan tersebut. Kini tubuh Lim TOU ada di tengah udara dan mendapatkan gencetan serangan dari enam penjuru, apalagi ketiga ekor burung raja wali serta ketiga ekor burung elang raksasa itu. Sewaktu dilihatnya tubuh Lim TOU masih mengambang di tengah udara, dengan bangganya mereka lantas berpekek nyaring lalu menubruk ke depan dengan amat dasyatnya. Di tengah kebutan sayap yang amat keras, tiupan angin kencang melanda datang, dengan hebatnya. Lim TOU tahu keadaannya pada saat ini sangat berbahaya sekali. Tangannya segera diayunkan ke bawah menyambitkan segenggam jarum ke arah bawah sehingga terbuka satu lubang kecil. Dengan meminjam kesempatan itulah tubuhnya lantas berjungkir balik dan meluncur ke arah bawah dengan mengambil jalan lubang yang baru saja dibuka dengan paksa itu. Walaupun dia cepat gerakan burung-burung elang itu jauh lebih cepat lagi, lubang kosong yang baru saja berhasil dia tembusi kini sudah tertutup rapat kembali. Lim TOU jadi amat terperanjat, telapak tangannya dengan cepat dihancamkan ke bawah. Kesemudian tubuhnya pun mendesak turun. Tetapi pada saat itulah bayangan hitam berkelebat dengan terburu-buru Lim TOU miringkan kepalanya ke samping, sebuah cakar besi dengan cepat menyambar datang lewat di samping badannya. Lim TOU benar-benar dibuat terperanjat. Untung teriak diam-diam. Bila mana aku kurang waspada sepasang mataku sudah kena dihajar. Ketika dia menoleh ke arah mana datangnya serangan, tampaklah olehnya kembali salah seekor burung elang di antara ketiga elang yang tadi mematuk kepalanya hatinya benar-benar jadi gusar bercampur mendongkol. Bersamaan waktunya elang raksasa yang kedua kembali menyerang datang melihat kedatangannya yang amat ganas dan kuat Lim TOU merasa hatinya bergerak. Dilihatnya burung itu berada di atas kepalanya kurang lebih satu kaki sedang kini tubuhnya sendiri pun sudah mulai meluncur ke bawah diam-diam dia tarik napas panjang kemudian dengan ujung kaki kiri menutul kaki kanan tubuhnya. Dengan amat cepatnya dia meluncur naik setinggi dua kaki ke atas. Dengan demikian burung-burung elang raksasa yang semula terbuk di atas kepalanya kini malap terbang di bawah kakinya. Tepat sewaktu burung elang itu terbang lewat di kakinya dengan mengambil kesempatan ini Lim TOU lantas kerahkan ilmu bobot seribu katinya sehingga tuhumnya dengan amat tepat terjatuh di atas punggung elang itu. Tangan kirinya mencekal bungkusan jarum tangan kanannya mencekal kencang-kencang leher elseng tersebut. Elang itu sama sekali tidak menyangka Lim TOU bisa menggunakan care tersebut di dalam keadaan terkejut. Sayapnya dihantam-hantamkan dengan serabutan, pekihkan nyaring bergema tiada hentinya dan berusaha melemparkan tubuh Lim TOU dari atas punggungnya. Tetapi Lim TOU kini sudah mantapkan hatinya, sekalipun merontarun kaliam TOU tempemegang leher elang itu tak lepasnya. Hahaha ayo sekarang keluarkan pula keganasanmu aku mau lihat kau bisa ganas seperti apa seru Lim TOU dengan amat bangga. Elang raksasa yang tak berhasil melepaskan diri dari cekalan Lim TOU jadi kebuakan dibuatnya, dengan diiringi suara pekihkan yang amat nyaring dia segera mementangkan sayapnya lebar-lebar dan menerjang ke tengah udara. Lim TOU yang baru untuk pertama kalinya menungang burung elang raksasa segera merasa can kesenangan yang luar biasa hatinya amat kegirangan. Tetapi sewaktu melihat burung elang itu semakin terbang menjauh hatinya jadi berdesir juga, pikirnya. Kalau aku dibawa pergi maka kawanan burung elang lainnya tak dapat aku hancurkan semua bukankah dengan demikian aku sudah menemui kekalahan di tangan Tian Pian Xiao Chu. Titik. Teringat akan hal ini hatinya jadi amat cemas, teriaknya dengan amat gugup. Hei binatang, ayo cepat kembali, ayo cepat kembali. Tetapi burung elang itu sama sekali tidak menggubris, dengan cepatnya dia menerjang terus ke tengah awan. Saat inilah Lim TOU baru merasakan badannya amat dingin sehingga terasa menusuk tulang. Keadaan di sekelilingnya cuma kelihatan awan yang menebal setinggi langit yang tak ada ujung pangkalnya, sedikit bayangan darah tampun tak kelibatan. Dalam hati Lim TOU merasa amat cemas sepasang kakinya mendadak menjepit perut elang itu lalu membentak keras, cepat kembali, kalau tidak aku segera bereskan nyawamu. Si elang raksasa yang merasa kesakitan bukannya melayang ke bawah sebaliknya malah menerjang semakin ke atas, kecepatannya pun semakin bertambah. Sedangkan Lim TOU sendiri waktu itu hatinya benar-benar merasa amat kacau, bila mana dirinya sungguh menggencet mati burung elang raksasa ini bukankah dengan begitu tubuhnya pun akan ikut jatuh dari tengah udara waktu itu apakah nyawanya masih ada? Mendadak teringat kembali sepasang metode dari elang itu, satu ingatan bergelebat di hatinya, dengan cepat dia tekan leher burung elang raksasa itu ke bawah sehingga memaksa pengelihatan burung itu pun jadi ke bawah. Burung elang raksasa itu segera merontak tetapi tak ada hasilnya, untuk berhenti bergerak pun tidak mungkin karenanya dengan cepat dia merubah arah jadi menerjang ke arah bawah. Lim TOU yang melihat percobaannya berhasil hatinya menjadi girang sekali. Dengan cepat dia paksa elang itu menolep ke kiri dengan sendirinya burung itu pun belok ke kiri. Dengan adanya penemuan ini dalam hati Lim TOU merasa semakin mantap lagi, dia tahu bagaimanapun juga elang itu sudah menuruti perintah haya. Daya meluncur dari elang raksasa itu pun semakin cepat berpuluh-puluh kali lipat hanya di dalam sekejap saja dia. Sudah menembus keluar dari lapisan awan sehingga terlihatlah kembali bayangan puncak-puncak gunung yang berjajar bahkan kelihatan pula beribu-ribu ekor burung elang berterbangan di antara puncak. Dengan terburu-buru Lim TOU segera mengalihkan buntalan jarum itu ke antara lututnya setelah itu dengan menggunakan tangan kirinya memegang leher elang untuk memberi petunjuk arah, tangan kanannya mulai meraup segenggam jarum pohon siong. Pikirnya diam-diam di hati. Kali ini walaupun kawanan barung elang itu jauh lebih banyak pun jangan harap bisa lolos dari jarunku. Hatinya jadi teramat girang, dengan nyaringnya dia bersuit nyaring dan menerjang masuk ke dalam rombongan kawanan elang itu dan menerjang sana menghantam ke sini, jarum-jarum di sebelah tangan kanannya pun. Dengan cepat disambit ke depan dan berulang kali sehingga kawanan burung itu seketika itu juga jadi kacau balau. Si gadis cantik pengangon serta Li Xiaowie yang semula melihat Lim TOU melancarkan serangannya dengan menggunakan batu candas di dalam anggapan mereka serangannya ini pasti mencapai hasil. Siapa sangka bukannya burung elang itu terluka sebaliknya kawanan burung elang itu segera bergerombol menutupi pandangan sehingga bayangan dari Lim TOU jadi lenyap. Mereka cuma mendengar suara pekihkan nyaring serta bentakan Lim TOU yang amat keras membuat keringat dingin mulai mengucur keluar membasahi tubuhnya. Dan terakhir setelah kawanan burung elang itu memisah bayangan tubuh dari Lim TOU lenyap tak berbekas, di dalam ingatan mereka segera menganggap Lim TOU sudah dikoyak-koyak oleh kawanan burung elang itu kemudian didaharnya sampai habis. Saking kaget dan takutnya mereka pada melongot air. Mukanya berubah pucat pasti bagaikan mayat dengan nada yang amat sedih teriaknya kepada Li L.O.J.E. Tia suhu di mana Engkoh Lim adik TOU dia sudah pergi ke mana? Li L.O.J.E sendiri pun tidak mengetahui apa yang terjadi. Di dalam hati dia pun merasa terkejut bercampur gusar mendadak matunya bisa menangkap seekor burung elang dengan cepatnya meluncur ke tengah angkasa kemudian menembus awan dan lenyap dari pandangan. Li L.O.J.E bisa melihat di atas panggung burung elang itu terdapat setitik bayangan hijau, kemungkinan itu adalah buntalan jarum pohon syong yang dibawa Lim TOU. I.O.J.E kalian jangan cemas teriaknya dengan kerasa melil menuding ke atas. Coba kau lihat bukankah Lim TOU dengan menunggang burung elang itu sedang meluncur ke tengah angkasa? Tunggu sebentar, dia segera akan kembali lagi. W.O.J.E dan W.O.J.E serta si gadis cantik penganggoan kambing tidak melihat elang itu meluncur ke angkasa tetapi mereka pun mau setengah percaya setengah tidak dan memandang ke angkasa dengan melongo. Sebaliknya Tian Pian Xiao Chu yang melihat bayangan tubuh Lim TOU sudah lenyap tak berbekas dia tidak memeriksa lebih teliti lagi, di dalam anggapannya Lim TOU sudah terkubur di dalam perut kawanan burung elangnya sehingga hatinya merasa amat bangga. H.A.A.A.A.L.I.M.TOU Lim TOU ejeknya sambil tertawa terbahak-bahak walaupun kepandainanmu sangat tinggi tetapi jangan harap bisa menangkan kawanan burung elangku, tidak disangkakah sudah menemui ajal sehingga tulang pun ikut lenyap, sungguh sayang-sungguh sayang-sungguh patut dikasihani. Mendengar ejekan itu Lish Yawie segera merasakan hatinya seperti digodam dengan martil besar. Hei Orar Shike, kau bilang apa bentaknya dengan Gusar. Haa.haa.tentunya kau adalah kekasih dari Lim Teo bukan seru Tian Pian Siawaku sambil tertawa keras. Terus terar aku beritahu padamu, dia sudah habis disikat oleh kawanan burung Elangku, dan selamanya tak akan kembali lagi, lebih baik kau mencari kekasih yang lain saja. Li Siawim Ana bisa kuat mendengar rejekan yang menusuk telinga ini, saking jengkelnya seluruh tubuh sudah gemetar, air mukanya berubah pucat pasti bagaikan mayat untuk beberapa saat lampnya tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. Dengan cepat si gadis cantik pengengon kambing membimbing dirinya lalu memberi nasihat dengan suara perlaban. Li Lo Oje yang mendengar perkataan menghina dari Tian Pian Siawaku ini hatinya merasa amat Gusar. Kehang bentaknya dengan keras. Kau Sebasti seorang yang mempunyai nama ber di dalam bulim juga bisa-bisanya berbicara begitu kotor dengan seorang dari angkatan muda. Haa, 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 li seng aku bilang lim teo sudah terkubur di dalam perut kawanan elang itu dan selamanya tidak akan kembali lagi apakah perkataanku ini adalah salah? Teriak Tian Pian Siawaku sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu apa itu maksudnya mencari kekasih? Ayo cepat jawab makili Lo Oje lagi. Baru saja Tian Pian Siawaku hendak menjawab, mendadak terdengar si gadis cantik pengengon kambing sudah menjerit-jerit lagi. Coba lihat Engkoh Lim sudah kembali. Saking girangnya tidak tertahan lagi di alantes berteriak memanggil. Engkoh Lim, Engkoh Lim. Engkoh Lim. Tian Pian Siawaku, Li Elo Oje serta Li Siawie segera menoleh ke arah dan sedikit pun tidak salah terlihat lah Lim TOU dengan memegang elang raksasa itu bagaikan kilat. Cepatnya sudah meluncur ke bawah kemudian menerjang ke arah kawanan burung elang. Bersama itu pula beratus-ratus ekor burung elang pada rontok ke atas tanah tak bergerak lagi. Tidak sampai seperminum teh lamanya kawanan burung elang itu sudah ada separok bagian yang musnah. Tian Pian Siawaku jadi amat terperanjat. Dia tahu sebentar kemudian kawanan elangnya pasti akan terbasmi habis oleh Lim TOU. Sepasang tangannya dengan cepat diulapkan berulang kali panji-panji kuning serta hitam di tangan kedua yang bocah cilik itu pun dikibarkan berulang kali. Ketika kawanan burung elang itu melihat dikibarnya bendera kuning, bagaikan mendapat karunia dengan disertai suara pekihkan yang amat nyaring pada bubaran ke angkasa kiranya panji hitam yang ada di tangan bocah lelaki itu digunakan sebagai tanda menyerang sedangkan panji kuning digunakan untuk mengundurkan burung-burung tersebut. Kawanan burung elang yang lagi dibantai kocar kacir oleh Lim TOU begitu melihat dikibarnya panji kuning segera pada terbang menyingkir. Lim TOU yang ada di atas burung elang sewaktu melihat kawanan burung elang lainnya pada bubaran hatinya jadi kaget teringat akan janjunya dengan Tian Pian Siawaku tadi asalkan ada seekor saja yang lolos maka, dia terhitung kalah dalam hati semakin cemas lagi. Di dalam keadaan seperti ini Lim TOU segera membentak keras dengan cepat dia putar leher elang tunggangnya secara serabutan sedang jarum di tangannya pun disambitkan secara telengas. Hanya di dalam sekejap saja kawanan burung elang yang ada di sekeliling tempat itu sudah tersapu habis, kini tinggal beberapa puluh ekor elang saja yang sudah keburu bubaran. Pada saat itulah Tian Pian Siawaku tanpa pakai aturan lagi segera memerintahkan bocah perempuan itu untuk mengebutkan panji kuning itu tiga kali. Melihat tanda tersebut kawanan elang lainnya lantas pada meluncur ke bawah dan bersembunyi di tempat-tempat yang terlindung. Lim TOU jadi amat besar, makinya dari atas punggung elang itu. Ke Siawaku kau orang sungguh licik sekali, bila mana kau tidak melepaskan kawanan burungmu jargan dikata aku Lim TOU sekalipun Dewa Malaikat pun jangan harap bisa mengapa-ngapakan kawanan burung tersebut. Haaa, haaa titik. Lim TOU itu kan salahmu sendiri apa sangkut pautnya dengan aku? Teriaknya Tian Pian Siawaku sambil tertawa. Lim TOU sekalipun tahu dirinya kena ditipu tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Baru saja dia bermaksud untuk meloncat turun dari punggung burung elang itu dan ribut dengan Tian Pian Siawaku, mendadak tampaklah olehnya kedua orang bocah cilik berbaju putih dan merah yang ada di puncak gunung. Satu ingatan segera berkelebat di hatinya dengan cepat dia tepuk elangnya untuk menyambat ke depan. Si bocah lelaki yang diserang secara mendadak hatinya jadi amat gusar. Buat apa kau jual agak? Coba lihat aku tahan dirimu makinya dengan keras. Tangannya dengan cepat digape mengundang bocah perempuan itu. Giyok Moai teriaknya. Mari kita bersama-sama turun tangan menawan dirinya, coba lihat dia bisa jual agak tidak. Sewaktu bocah perempuan itu melihat kawanan burung-burung mereka sudah hampir sebagian besar terluka di tangan Lim TOU sehingga kini cuma tingpal beberapa ekor saja dalam hati sudah merasa jengkel. Kiem Koko, betul sekali perkataanmu teriaknya setuju. Bocah cilik ini sangat kurang ajar sekali, kau di depanlah biar aku yang ada di belakang. Bila mana dia berani datang lagi? Jangan kasih dia meloloskan diri. Waktu itu Lim TOU dengan menunggang elang itu sudah menyambar datang lagi. Kiem Jie serta Giyok Jie dua orang hersama-sama segera membentak keras, tubuhnya berkelebat menghalangi datangnya sambaran dari Lim TOU itu. Tian Piao Xiao Chu yang ada di tempat kejauhan sawaktu melihat kejadian ini dalam hati merasa amat terkejut, teriaknya dengan keras. Kiem Jie Giyok Jie, jangan! Lim TOU sangat lihai. Tetapi keadaan sudah terlambat. Kiem Jie serta Giyok Jie sudah meloncat ke atas. Haa titik haa titik. Kesiao Chu, sudah terlambat, lebih baik kau cepat-cepat lepaskan kawanan burungmu itu seru Lim TOU sambil tertawa keras. Sehabis berkata dia meloncat turun dari punggung elang tersebut dan menyambar tubuh Jiyok Jie, setelah itu baru meloncat kembali ke atas punggung elang itu dan melayang kembali ke tengah angkasa. Tiba-tiba titik. Akaha, celikat titik teriaknya tertahan. Dengan cepat dia memutar burung elangnya menuju ke arah Li Elo Jie. Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing kemudian mengitari di atas kerala mereka tiada hentinya, telapak tangannya sudah disilangkan di depan dada siap melancarkan serangan. Tian Tian Xiao Chu yang melihat Lim TOU menawan Giyok Jie-nya dalam hati jadi tercempang, tapi sebentar kemudian hawa marah sudah berkobar di hatinya. Dengan cepat dia pun besar maksud untuk menerjang ke arah Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing untuk menawan salah satu di antara mereka untuk paksa Lim TOU melepaskan diri Giyok Jie. Siapa tahu sejak semula Lim TOU sudah memikirkan sampai di situ sehingga dia lalu memutar tubuh elangnya dan terbang. Keliling di atas kepalanya untuk melindungi mereka bertiga. Tian Tian Xiao Chu merasa kecundang di dalam hatinya jadi amat gelusar sekali, bentaknya. Lim TOU terhitung kepandayan macam apa ayo cepat lepaskan Giyok Jie. Haha, ke Xiao Chu, kau sendiri yang mulai main akal-akalan, bila mana ini bari kau tidak melepaskan kawanan burung elang itu aku pun tidak bakal melepaskan Giyok Jie, kalau tidak. Sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak sebaliknya Giyok Jie yang kena ditawan menangis semakin keras, di tengah suara tangisan itu secara samar-samar membawa rasa sakit yang luar biasa. Tian 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 Xiao Chu segera merasakan hatinya seperti diiris-iris, dengan gusarnya dia meraung, kemudian tanpa memperdulikan semuanya lagi segera menerjang ke arah Li Lo Jie. Lim TOU yang menunggang burung elang di angkasa selama ini terus-menerus memperhatikan keadaan dari Li Lo Jie, kini melihat Tian 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 Xiao Chu dengan mengandung rasa gusar menerjang ke depan dengan gesitnya dia lantas kirim satu pukulan ke bawah. Tian 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 Xiao Chu segera merasakan segulung angin pukulan yang amat dasyat menghajar badannya, dia mendengus berat, telapak tangannya dengan cepat diangkat menangkis datangnya serangan tersebut. Siap Patshu baru saja diakhirim satu pukulan mendadak angin pukulan yang amat lunak tadi kini sudah berubah jadi keras, dia jadi sangat terperanjat. Untuk menarik kembali serangannya tak sempat, terpaksa dengan keras lawan keras dia menerima serangan tersebut. Berat, dengan menimbulkan suara bentrokan yang sangat keras, tubuhnya mundur tiga langkah ke belakang. Sekali lagi Lim TOU tertawa terbahak-bahak. Haha. Titik. Ke Xiao Chu kau masih jauh ketinggalan lebih baik. Kau pulang gunung dulu untuk berlatih kembali tiga tahun, ada kemungkinan waktu itu kau baru punya harapan. Pikiran Tian 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 Xiao Chu yang tajam dengan cepat berputar. Koma mendengar perkataan dari Lim TOU itu dia jadi amat girang. Lim TOU, apakah perkataanmu itu sungguh-sungguh teriaknya? Lim Ton sama sekali tidak menyangka kalau Tian 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 Xiao Chu kembali mengatur jebakan, dia lantas tertawa terbahak-bahak. Siapa yang berkata lagi main-main dengan keorang? Dengan cepat Tian 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 Xiao Chu loncat mundur sejauh tiga kaki lalu menjurah kepada diri Lim TOU. Terima kasih atas kesudianmu untuk menarik kembali pertandingan ini dan mengizinkan aku ke Hang untuk bertanding kembali tiga tahun kemudian. Anggap saja dalam babak ketiga ini kembali aku orang menemui kekalahan, burung-burung elang sisanya tidak usah kau hancurkan lagi dan sekarang harap kau suka melepaskan Giyok Jie. Aku ke Hang bersumpah selama tiga tahun tidak akan keluar gunung. Mendengar perkataan itu kembali Lim TOU merasa Dirmia tertipu, tetapi perkataan sudah diucapkan untuk menarik kembali pun tidak leluasa karenanya dia cuma bisa memaki atas kejujuran dirinya sendiri sehingga setiap kali harus menemui kerugian. Bergan gemasnya dia menghela napas panjang dan lepaskan Giyok Jie ke atas tanah, mendadak teringat olehnya akan satu hal sehingga tak terasa teriaknya keras. Kalau memangnya ke Siao Chu bermaksud begitu perkataan yang sudah kukatakan selamnya tidak akan ditarik kembali, tetapi ketiga ekor burung elang itu harus kau tinggalkan di sini apa yang aku Lim TOU katakan selamanya tidak bisa berubah kembali. Walaupun Tian Pian Siao Chu menyayangkan ketiga ekor burung elang itu tapi untuk celamatannya sendiri dia tidak bisa untuk tidak serahkan keluar. Setelah termenung sebentar mendadak dia bersuit sedih, mendengar suara suitan itu ketiga ekor burung elang itu dengan gagahnya segera terbang mendatang dan berdiri di atas telapak tangan Tian Pian Siao Chu. Dengan suara yang halus Tian Pian Siao Chu mengucapkan beberapa patah kata kepada burung-burung elang itu. Lim TOU yang mengetahui atas kelihian burung-burung elang itu segera berseru dengan keras. Ke Siao Chu, cepat kau ikat burung elang itu erat-erat terpaksa Tian Pian Siao Chu melakukan seperti apa yang diminta. Setiap bangsa burung bila mana setasang kakinya sudah diikat maka sekalipun ada sayap tak akan bisa terbang. Lim TOU lantas suruh si gadis cantik pengengon kambing menerimanya dan melepaskan Giyok Jie ke atas tanah. Tian Pian Siao Chu yang melihat G, oke Jie sudah dilepaskan dia latas menggape ke arahnya. Giyok Jie, kau kemarilah Giyok Jie yang melihat air muka Tian Pian Siao Chu sudah berubah jadi hijau membesi sehingga jelek dilihat, dalam hati merasa agak gemetar, selamanya tidak pernah dia melihat perubahan air muka dari Tian Pian Siao Chu sehingga sedemikian rupa. Walaupun di dalam hati Giyok Jie merasa hatinya bergidik dia pun tidak berani untuk tidak maju ke depan, selangkah demi selangkah dia berjalan ke hadapan Tian Pian Siao Chu lalu tekuk lutut dan jatuh kendiri berlutut di hadapannya dan menangis terseduh-seduh. Dengan sepasang metu yang sudah berubah memerah lama sekali Tian Pian Siao Chu melototi diri Giyok Jie, mendadak teriaknya dengan keras. Giyok Jie, meninggalkan tempat tugas tak mendengarkan perintah guru tahukah apa dosanya? Dengan jatuhkan diri mendekam di atas tanah, Giyok Jie menangis tiada hentinya membuat Kiem Ji yang ada di tempat kejauhan pun tidak terasa lagi ikut melelahkan air mata. Si gadis cantik pengengon kambing serta Li Siao Wei yang melihat bocah itu amat bagus dan memiliki dasar belajar silat yang kuat pula membuat hati rada menaruh kasihan. Tian Pian Siao Chu yang tidak mendengar jawaban dari Giyok Jie, hatinya semakin gusar lagi. Giyok Jie ayoh kau bilang tahukah dosamu terpaksa Giyok Jie menganggukan kepalanya. Kalau sudah tahu berdosa ayoh angkat kepalamu bentak Tian Pian Siao Chu lagi. Titik. Giyok Jie menurut dan angkat kepalanya tampak lap di atas pipinya yang putih dan halus sudah penuh dibasahi air mata. Dengan dinginnya Tian Pian Siao Chu memandang sekejap ke arahnya alisnya dikerutkan rapat-rapat lalu melengos ke samping. Beberapa saat kemudian dia baru menoleh kembali dengan wajah yang buas. Giyok Jie teriaknya dengan ketus. Tahukah kau orang hampir-hampir suhumu tidak punya muka untuk bertemu di depan orang? Giyok Jie menangis semakin menjadi. Tak sepatah katapun yang dijawab olehnya. Mendadak Tian Pian Siao Chu maju dua langkah ke denan, sepasang matanya melotot lehar lebar sedeak telapak tangan kanampun dengan perlahan-lahan diangkat ke atas. Li Siao Chu maupun si gadis cantik pengengon kambing jahat melihat kejadian ini diam-diam merasa amat terkejut. Ke Siao Chu, kau mau berbuat apa? Tiba-tiba terdengar Lim Tewo membentak. Sehabis membentak tubuhnya dengan kecepatan bagaikan kilat berkelebat menerjang ke arah depan. Tetapi pada saat itulah bagi ikan menggulung ombak di tengah samudera dengan dasyatnya Tian Pian Siao Chu melancarkan. Satu pukulan ke arah depan. Lim Tewo yang dalam hati ingin menolong orang melihat datangnya pukulan itu dia lantas kiyim pula satu pukulan ke arah depan. Berak dengan disertai suara bentrokan yang amat keras tubuh Tian Pian Siao Chu tergetar mundur sejauh 7,8 langkah jauhnya sehingga jatuh terduduk. Tetapi angin pukulan yang dilancarkan olehnya ke depan pun segera mendatangkan satu angin taufan yang menghajar atas permukaan tanah, pasir serta batu pada beterbangan membuat Giyok Jie yang masih ada di situ terkena hajaran sebuah batu cadar dan jatuh tidak sadarkan diri. Li Xiaowie maupun si gadis cantik pengengon kambing tidak terasa lagi sudah pada berebut maju ke depan untuk menolong Giyok Jie. Keadaan jadi amat kacau masing-masing pada turun tangan menolong diri Giyok Jie yang jatuh pingsan. Di sebelah sana Lim Toa yang berhasil memukul mundur Tian Pian Siao Chu ke arah belakang segera membentak dengan amat gusar. Ke Siao Chu aku sama sekali tidak menyangka kalau hatimu sebenarnya amat kejam apa salahnya dia orang dengan dirimu. Kenapa kau turus tangan kejam terhadap dirinya? Tian Pian Siao Chu yang tergetar mundur ke belakang setelah berhasil menenangkan pikirannya di alam tas salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuhnya satu kali setelah ditemui kalau dirinya tidak terluka sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat dia baru berteriak gusar. Lim Toa. Soal itu kan urusan pribadiku, apa sangkut pautnya dengan dirimu? Kau orang sungguh keterlaluan sekali. Ini hari sekalipun harus bermandikan darah di atas puncak gunung cingsia ini aku kehang juga akan adu jiwa dengan dirimu. Sehabis berkata diakerahkan hawa murninya sehingga membuat tulang-tulang di seluruh badannya bergerutuk amat nyareng, telapak tangannya mendadak membesar beberapa kali lipat kemudian dengan menggunakan sepuluh bagian tenaga murni bagaikan tiupan angin taufan dia menghajar ke arah depan. Melihat datangnya serangan tersebut Lim Toa. Segera tertawa dingin. Kesiao Chu bentaknya dengan keras aku Lim Toa sudah buka satu jalan kehidupan buat dirimu bila mana kau tidak suka menurut. Janganlah salahkan aku Lim Toa akan turun tangan telengas. Sehabis berkata dia menyingkir beberapa kaki ke samping, angin pukulan dari Tian Pian Xiao Chu pun segera menghajar ke atas tanah sehingga kembali menimbulkan sambaran angin tajam yang membuat pasir dan tanah pada berterbangan. Terima kasih telah menonton!